Intro Menjelang pemilihan umum atau pemilu 2019 yang tinggal satu hari Kepolusian Sektor Keamanan Kawasan Pelabuhan atau Polsek KKP Tanjung Balai Karimun bersama instansi terkait lainnya seperti Babinsa dan Lanal TBK menggelar patroli di pelabuhan domestik pada selasa tanggal 16 April 2019 Menjelang pemilihan umum atau pemilu 2019 yang tinggal satu hari Kepolusian Sektor Keamanan Kawasan Pelabuhan atau Polsek KKP Tanjung Balai Karimun bersama instansi terkait lainnya seperti Babinsa dan Lanal TBK menggelar patroli di pelabuhan domestik pada selasa tanggal 16 April 2019 Disela-sela melaksanakan cipta kondisi Kapolsek KKP AKP M Komarudin menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan rutin dilaksanakan oleh Polsek KKP bersama instansi terkait lainnya untuk dicek barang-barang bawaannya apakah ada barang yang berbahaya Siang hari ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Polsek KKP untuk memeriksa barang-barang penumpang domestik khususnya terutama dari Batak untuk dicek barang-barang bawaannya apakah ada barang-barang yang berbahaya atau mereka lainnya Jadi kami berupaya melakukan kegiatan yang bisa menjaga situasi Kapolsek KKP tetap kondusif Dengan dilaksanakannya cipta kondisi dan patroli menjelang pemilu esok diharapkan agar dapat menciptakan rasa yang aman, tentram serta nyaman khususnya kepada para penumpang, pelabuhan, domestik Tanjung Balai Karimun Serta selain itu juga guna memberantas tindakan kejahatan menjelang Pesta Demokrasi tahun 2019 Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan Terima kasih telah menonton!